Halo, saya kembali bersama saya Armando di kreasi kunyus ada apa dengan dunia di segmen kreasi kunyus kali ini saya akan membawakan berita tentang drama korea buat kalian para penikmat webtoon pasti kalian tidak asing dengan a business proposal yap, novel yang sudah diadaptasi menjadi webtoon ini akan diadaptasi kembali menjadi sebuah drama korea untuk sinopsis drama korea business proposal adalah sebuah komedi romantis seorang karyawan kantor yang pergi kencan buta dengan CEO perusahaannya menggantikan seorang teman sambil menyembunyikan identitasnya An Hyo Sok disini yang telah bermain di banyak drama seperti Love of the Red Sky, A Beast dan juga Dokter Romantic kali ini ia akan menjadi karakter laki-laki utama yang berperan sebagai pewaris cebol Kang Tae-mu yang memiliki segalanya mulai dari penampilan dan otak hingga kekayaan dan kecerdasan bisnis sementara itu Kim Sejong yang juga pernah bermain di beberapa seri seperti The Uncanny Counter, I Wanna Hear You Song dan juga School 2017 akan berperan sebagai peneliti makanan biasa Shin Hari yang menggantikan sahabatnya dan pewaris cebol Jin Yong So Son In A itu pemerannya disana ya pada kencan buta dengan Kang Tae-mu lalu ada Kim Min Kyu yang pernah bermain di seri popular Snowdrop disini ia akan berperan menjadi kepala sekretaris Chang Soo-hun sekaligus teman semasa kecil Kang Tae-mu yang terakhir adalah Sol In A yang juga pernah bermain di seri popular Mr. Queen disini Sol In A berperan sebagai sahabat Shin Hari Jin Yang So yang juga merupakan anak tunggal dari ketua Marine Group An Hyo Sok poster karakter pertama menampilkan sang pemeran utama pria An Hyo Sok dalam drama ini An Hyo Sok berperan sebagai Kang Tae-mu disini Kim Sejong beratu acting dengan An Hyo Sok sebagai Shin Hari seorang pekerja kantoran biasa Kim Sejong mengekspresikan kebingungan Shin Hari yang tak menyangka akan bertemu dengan CEO pada pertemuan kencan butanya dalam posternya tertulis Apakah pasangan kencan buta saya adalah CEO perusahaan kami? menunjukkan kebingungan terhadap seluruh situasi Kim Min-kyu Kim Min-kyu muncul pada poster karakter berikutnya aktor satu ini akan memainkan peran kepala sekretaris Chang Sung-hun yang tumbuh bersama Kang Tae-mu layaknya saudara pada poster karakter ini sang kepala sekretaris memegang beberapa bunga berwarna putih hal yang membuat penasaran adalah teks di poster berbunyi saya bertemu pasangan kencan buta yang seharusnya tidak saya temui hal ini seolah mengisyaratkan romansa yang tak terduga Seoul In-A terakhir menampilkan poster karakter Seoul In-A dalam drama A Business Proposal ini Seoul In-A berperan sebagai sahabat Shin Hari Jin Yang-So yang merupakan anak tunggal dari ketua Merin Guk pada poster karakter terakhir ini Jin Yang-So tersenyum sambil memegang cincin pertunangan besar di dalam kotak merah berbentuk hati teks di posternya berbunyi ayo menikah jika tidak saya akan melewati batas menunjukkan kemistri yang menyenangkan di antara pemain jadi itu saja untuk kreasi kunyus di video kali ini jangan lupa like jika teman-teman merasa video ini bermanfaat dan jangan lupa menggunakan kolom komentar di bawah untuk diskusi apakah kadrama A Business Proposal layak untuk dinantikan dan yang terakhir jangan lupa untuk subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya sekian saya Armando dan sampai jumpa